Intro Hai semuanya, perkenalkan gue Pika Di channel ini gue akan menemani kalian Untuk menceritakan berbagai macam film Yang pastinya menarik untuk dibahas Terutama buat kalian Para kaum mager yang malas nonton dalam durasi panjang Disini gue akan merangkum secara padat Alur ceritanya Video kali ini gue akan melanjutkan Alur cerita film Girl From Now Here Season 1 Sebelumnya buat kalian yang belum nonton Alur cerita film ini yang episode pertama Videonya udah gue cantumin dan bisa Klik link di description box ya Oke guys, tanpa berlama-lama lagi Disini gue akan menceritakan Next episode film Girl From Now Here Season 1 Di awal scene gue akan nunjukin Adegan yang mengerikan Ada seorang anak perempuan yang dikubur Bukan lainnya adalah karakter utama film ini Yaitu Nano Apakah di episode ini Nano akan mati? Tapi gak mungkin lah ya Ya kali masih episode 2 udah tamat Selanjutnya scene berganti ke sebuah sekolah Di sana ada Nano menjadi anak baru di sekolah barunya Masih menjadi siswi baru saja Weifu kalian ini sudah menjadi primadona sekolah Ia banyak di lirik cowok-cowok satu sekolah Di sisi lain di lapangan basket Ada siswa basket bernama Hawk Nyamperin kedua temannya Yang tidak diberitahukan namanya di film ini Kita gak salah aja ya Yang ini kita kasih nama Ben Dan yang satunya lagi kita kasih nama Ten Aneh banget ya Oke lupain aja kita lanjut Pas si Hawk nyamperin Benton Si Hawk ngomong Cuy udah pada tau belum? Di sekolah kita ada siswa pindahan Kelasnya di kelas 11B Dan ngertanya ini cewek cantik Karena mendengar itu Si Benton ikutan penasaran Jadinya mereka bertiga bolos latihan basket Dan pergi ke kelas B itu Pas udah di kelasnya Nano Mereka ngintip-ngintip tuh Ngelihati Nano sambil berselisih Kalau Nana itu punya mereka Kemudian pelatih muncul dari belakang ketiga pria itu Dan memarahi mereka karena bolos latihan Karena kericuhan itu Susana kelas Nano jadi terpaku keluar jendela Disitu Nano nanya ke teman sebangkunya Nano yang bernama Itim Itu yang di luar kelas siapa? Kemudian Itim menjelaskan Kalau mereka bertiga itu adalah trio kuek-kuek Eh bukan bukan Trio point maksudnya Jadi trio point ini adalah Cocoh atlet basket populer di sekolah mereka Disitu Teo sahabatnya Itim menyelah Mengatakan kalau mereka bertiga hanyalah tukang onar Terus disitu Nano nanya ke Itim Lu suka ya sama mereka Itim menjawab Iya tapi mereka fansnya banyak Yang ada gue kalah saing sama mereka Kemudian di jam istirahat Cowoh-cowoh trio point itu Dihukum sama pelatih Terus si pelatih nanya ke mereka Mengapa bolos latihan Hock berkata jujur Pengen lihat anak pindahan yang katanya cantik Terus si pelatih nanya lagi Emang lu udah tau namanya siapa? Setelah itu lewat Nano dan menjawab pertanyaan pelatih itu Tiba-tiba saja berganti adegan Dengan Nano yang sedang berjoget TikTok Pasti kalian gak asing kan sama adegan yang satu ini? Iya Ini adalah adegan yang pernah viral di TikTok Kemudian sim berganti ke Itim Yang sedang berjalan sendirian Saat sedang berjalan Ia didatangi salah satu member trio point Yaitu si Hock Dan ia memberikan Itim sebuah jajanan Disitu Itim jadi baper Siapa sih yang gak baper dikasih hadiah Sama cowok yang kita suka Tapi setelah itu Si Hock memberikan satu lagi jajanan Untuk diberikan juga ke Nano Karena Hock tau Kalau Itim itu bergaulnya sama Nano Jadi Disini Itim hanya dijadikan perantara Kemudian Itim pun pergi Sambil kecewa Sembari cemberut Itim memberikan jajanan itu semuanya ke Nano Nano tidak suka dengan jajanan itu Dan mengatakan buat Itim aja Kan tadi si Itim udah kecewa parah sama Hock Jadi dia gak mau makan jajanan itu Theo pun menyelah Yaudah kalau gak mau Buat gue aja ya Nano setuju jika sebaiknya Itim Tidak mau makan cemilan itu Dan begitu tajamnya mulut Nano Mengatakan kalau Itim memang harus melakukan diet Sepulang sekolah Hock dan Benteen Menghampiri Theo dan Itim Hock bilang Gue mau ngajak kalian nonton konser Mau gak? Ternyata itu adalah band favorit mereka berdua Tapi seketika Itim jadi curiga Karena kan tau sendiri Insiden yang tadi pas istirahat Hock pun berkata jujur Ia akan membuat pesta kecil-kecilan di rumahnya Karena orang tuanya akan pergi keluar kota Ia akan senang hati memberikan tiket itu Jika mereka mau mengajak Nano Karena mendengar syaratnya Nano Itim menolak tiket konser itu dan pergi Itim mengatakan ke Theo Gue ngerasa gak sih Kalau cowok-cowok itu Ngedeketin kita karena ngincar Nano Ah lunya aja kali yang mikir berlebihan Sahut Theo Esoknya di kelas Theo nanya ke Nano Nano lo suka gak sih sama Hock? Nano ngejawab Enggak Dan bertanya balik ke Theo Terus Theo bilang Dulu sih ada Sekarang enggak Kemudian saat pulang sekolah Ketiga cewek ini berencana untuk mampir ke cafe yang baru buka Tetapi tiba-tiba muncul anak kelas lain bernama Neng Ia memanggil Theo dan memintanya untuk mengajarinya matematika Karena besok kelasnya akan ada ulangan Theo pun mengiyakan dan menyuruh Nano dan Itim pergi duluan Tapi Itim mengatakan akan menunggu saja Pas lagi diajarin sama Theo Sinang ini fuckboy juga ternyata Bukannya belajar Dia malah curi-curi pandang ke Nano sambil tersenyum Nano juga ikutan membalas senyuman itu Jadinya dua orang ini saling tatap letapan Dan si Theo malah jadi nyamuk Theo yang tersadar akan hal ini jadi ngambek dan pergi Theo pergi ke toilet dan menangis di sana Itim sebagai sahabatnya Theo pun Tidak tinggal diam ia segera menyusul Theo Itim tersadar ternyata sahabatnya itu masih menyukai Neng Dari luar toilet itu Itim berkata Lu masih suka sama si Neng ya Setau gue dia itu bodoh Dan sambil menangis Theo berkata Jika Neng itu tidak pandai Bukanlah bodoh Dan ia juga tidak tahu mengapa ia masih menyukainya Jadi guys jelas disini ya Cowok yang dimaksud sama Theo waktu ditanyain sama Nano Itu adalah si Neng Itim pun menunggu Theo Sampai ia benar-benar berhenti menangis Dan keluar dari toilet itu Hingga akhirnya Theo keluar juga dari toilet dan berkata Kita harus pergi ke konser itu Yang artinya Mereka harus mengumpankan Nano Kepada tiga laki-laki tenggil itu Dan mereka tidak tahu Sedang berusaha dengan siapa mereka sebenarnya Kemudian Sin berpindah ke rumahnya Hawk Di sana sudah ada Nano Itim, Theo, Hawk, dan Menten Sedang telar-teleran Kelima orang ini mencoba untuk membuat Nano mabuk Mereka sengaja memberikan Nano minuman yang banyak Ternyata tak disangka Nano segege itu Udah banyak minum Nano masih tetap sadar Malah mereka yang udah mabuk banget Kemudian Itim dan Theo Pergi untuk mengambil cemilan Di sana mereka bergumam Lah, kok si Nano udah minum banyak Kok masih waras? Akhirnya mereka pun membuat rencana Itim pun memasukkan obat bius ke alkoholnya Nano Saat meminumnya Seketika Nano pun langsung teller Setelah itu Hawk membawa Nano ke dalam kamar Untuk diunboxing Sedangkan si Benten Menunggu giliran di luar kamar Bersama dengan Itim dan Theo Ketika Hawk ingin memperkaos si Nano Tiba-tiba aja matanya Nano kebuka Hawk pun terkejut Dan langsung meminta maaf Nano bukannya teriak atau kabur Tapi disitu dengan santunya Nano malah ngomong Gue gak butuh maaf dari lu coy Gue cuma mau lu izin dulu Kemudian Hawk pun ngomong Sambil terbata-bata Gue boleh gak berhubungan sama lu? Ia mengucapkannya dua kali Kemudian Nano berjalan ke arah pintu Dengan berkata Jangan menguping kalian Nano juga berkata kepada Theo Apa lu semarah ini ke gue? Dan Itim pun berteriak kepada Hawk Agar cepat menyelesaikan aksinya Hawk memaksa Nano Lalu Nano berkata Apa lu gak mau minta izin lagi ke gue? Hawk tidak peduli Ia langsung melepaskan bagian celananya Kemudian memasukkan pedangnya Sembaru berkata Apakah enak? Nano pun menjawab luayan Di luar Benton tertawa lepas Sedangkan Itim dan Theo Saling bertatapan Seperti sudah puas memberikan Nano pelajaran Namun tiba-tiba Nano mengeluarkan tawanya seperti biasa Iya tertawa Bukan desahan Hawk masih tetap menyalurkan nafsunya Sampai akhirnya Hawk menjadi marah Dan mencekek Nano hingga meninggoy Tak lama kemudian Semua orang masuk ke kamar dan melihat keadaan Nano Mereka menjadi takut dan kebingungan Merasa bersalah karena Nano malah meninggoy Mereka akhirnya saya menyalahkan satu sama lain Pada akhirnya mereka berencana untuk mengubur jasadnya Nano Untuk menutupi kesalahan mereka ini Saat sudah mengubur Nano Nano tiba-tiba saja terbangun Ternyata Nano masih hidup Bukannya menolong Nano Mereka malah mempercepat menutupi Nano dengan tanah Setelah menguburnya Mereka satu-satu meminta maaf Keesokannya di sekolah Mereka cemas Masih terngiang-ngiang tentang aksi mereka tadi malam Hal mengejutkan pun terjadi Nano masuk ke sekolah Seperti tidak pernah terjadi apapun Itim dan Teo Yang melihat sosok Nano di sebelah mereka itu Menjadi sangat takut Saat jam istirahat Itim dan Teo ngegosipi Nano Namun tiba-tiba Nano ikutan gabung Nano berkata mereka berdua terlihat seperti sedang sakit Kemudian Nano memegang tangan Teo Dan berkata bahwa tangan Teo parah Seperti habis menggali Mereka berdua pun pergi meninggalkan Nano Dan Nano berteriak Bahwa pesta kemarin sangat menarik Lalu berpaling ke arah Hawk dan Benton Yang ada di jendela Malamnya mereka berlima berkumpul kembali Mereka berdiskusi tentang Nano yang tiba-tiba saja hidup kembali Di situ mereka saling menyalahkan Dan tiba-tiba bel rumah berbunyi Ada Nano di sana Ia bilang kalau HP-nya ketinggalan di kamarnya Hawk Dan ternyata di HP-nya Nano Sudah ada video rekaman saat Hawk memperkaos si Nano Karena takut videonya kesebar Mereka mencoba untuk membunuh Nano lagi Dengan membekapnya menggunakan bantal Nano yang diperlakukan seperti itu Malah tertawa seperti biasa Ia tertawa bukan mendesah Dan akhirnya Nano meninggalkan lagi Mereka pun menguburkan Nano lagi Ketika sedang menyekop Suara rekaman yang tadi itu terdengar Dari dalam galian tanah itu Hawk pun mencoba mengambil HP itu Dari saku mayatnya Nano Dan Nano terbangun lagi Sambil memegangi kepala Hawk Nano tertawa lagi dan lagi Hawk yang emosi memukul di kepala Nano Secara terus-menerus menggunakan sekop Namun anehnya muncul Nano lain Dari arah semak-semak Sepertinya Nano ini memang bukanlah manusia Hawk pun maju dan memukul lagi Kepala Nano dengan sekop Yang lain pun ikutan Menginjak-injak tubuh Nano Namun Nano muncul lagi dari arah yang lain Mereka yang ketakutan Akhirnya pun kabur meninggalkan Nano Tak lupa sebelum mereka pergi Nano memberikan kecupan manja kepada Hawk Keesokan paginya Nano kembali masuk ke sekolah Dan di sana Itim dan Theo terlihat ketakutan Dan mereka berteriak Dan film pun ditutup dengan senyuman manis dari Nano Oke teman-teman Sekian rangkuman film Girl From Now Here Season 1 episode kedua Terima kasih sudah menonton hingga akhir Boleh bantu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian dapat notif saat gue udah upload episode yang ketiga Sampai bertemu lagi di video berikutnya See you